Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu, Kabupaten Kota Waringin Barat mengadakan sosialisasi bertema pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan sosialisasi pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Kabupaten Kota Waringin Barat ini diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Waringin Barat pada Rabu 25 September 2024. Kegiatan sosialisasi kali ini bertujuan untuk mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi setiap tahapan kampanye. Demi terwujudnya Pilkada damai dan transparan. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat termasuk dalam zona merah atau rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan kampanye serta menyampaikan informasi secara luas terkait tahapan pemilu. Menurut Ketua Bawaslu, Kota Waringin Barat melalui momen ini pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu untuk menciptakan pilkada yang damai dan kondusif. Pihak Bawaslu juga menekankan pentingnya keterlibatan para tokoh masyarakat dalam sosialisasi ini. Menurutnya mereka ini nantinya dapat menjadi kepanjangan tangan Bawaslu dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat luas. Kami ayo kita bawa demokrasi, Nah, jadi orang-orang yang hadir di sini kami berharap sebagai mediator yang bisa kelopor lah, kelopor, mendamaikan sekecil apapun. Makanya hal-hal yang mungkin mengganggu jalanan Pilkada yang seharusnya menjadi pesta, jangan sampai menjadi bukan lagi pesta gitu. Pada sosialisasi, kali ini Bawaslu menghadirkan sejumlah pemateri dari berbagai instansi terkait, seperti Polres Kobar, Kejaksaan Negeri, dan Ketua Bawaslu Kota Waringin Barat periode 2018-2023 dan KPU Kota Waringin Barat. Bawaslu berharap ke depan masyarakat bisa lebih memahami pentingnya peran mereka dalam pengawasan kampanye, terutama dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.